Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Dia Anwar, memberikan piara bergilir lomba 10 program pokok PKK kepada TPPKK Kecamatan Pasarbo dalam pertemuan rutin PKK di Ruang Serbaguna Blok C, Kantor Wali Kota Jakarta Timur. TPPKK Kecamatan Pasarbo meraih nilai tertinggi dalam menjalankan 10 program PKK nilai tertinggi terutama dari kader terbaik dan pelayanan informasi dan konsultasi pik keluarga di POKJA 1. TPPKK Kecamatan Pasarbo meraih nilai tertinggi dalam menjalankan 10 program PKK Kecamatan Pasarbo Karena di sana itu intinya emasnya banyak, intinya pada saat itu lomba 10 program PKK itu, Alhamdulillah juara satu tingkat kata itu diraih oleh kecematan Pasarbo, ada dua, kader terbaik dan pik keluarga. Jadi dari POKJA 1 dan sekretariat dia menang juara satu, jadi dia berhasil mengumpulkan piala. Ini lomba pada saat itu kita lakukan di tingkat kota itu di bulan Maret, di bulan Maret dan acara ini. Ini kegiatan ini, piala penghargaan itu, itu pada saat 2015 kita punya. Karena provinsi punya, kita juga ingin supaya untuk memacu para ketua pengera PKK, tingkat keubahan dan kecematan, bersama para pengurusnya untuk semangat untuk merebut nilai, untuk semangat melakukan pembinaan wilayah, semangat melakukan pembinaan wilayah, semangat melakukan pembinaan administrasinya, dan semangat segala-galanya. Akhirnya, yuk kita coba yuk, kita izin dengan para pembina kita, izin dengan Pak Wali, boleh gak kita nih ada acara ini. Dan saya juga seizin provinsi, boleh gak ditemukan nanti ada piala penghargaan tertinggi bagi yang mengumpulkan emasnya paling banyak, juara satu berarti emas kan, emasnya paling banyak, kita pastikan piala berjilir. Nah, piala berjilir ini munculnya di tahun 2019, karena 2018, 2019, 2020 itu tidak ada lomba lagi pada saat itu, tidak ada lomba penghargaan provinsi. Akhirnya piala itu bertahan di Pulau Gadung, pada saat itu kecematan Pulau Gadung yang meraih banyak masing-masing. Nah, selama ini tetap di Pulau Gadung, sampai di 2023 ini, tingkat provinsi mengadakan lomba lagi untuk 10 program hukuk-hukuk hukuk hukuk. Nah, kita juga ikut melakukan lomba, kita juga menyerahkan, karena di tingkat kota itu paling mengumpulkan emas itu adalah kecematan Pasar Rebo. Jadi piala itu berhak kita serahkan kepada kecematan Pasar Rebo. Alhamdulillah banget, enggak percuma kerja keras kita, kader-kader sekecematan Pasar Rebo, memperjuangkan dalam rangka lomba 10 program pokok PKK. Jadi sebelum kita tahu akan ada lomba, kita sebetulnya sudah jauh-jauh hari berbenah diri gitu loh, terutama untuk kelurahan-kelurahan yang diunggulkan. Jadi alhamdulillah pada hari ini penyerahan piala bergilir jatuh ke tangan Pasar Rebo. Harapannya ya, khususnya untuk Jakarta Timur, maju ke tingkat provinsi dan menjadi juara tetap jadi piala bergilir jatuh lagi ke Jakarta Timur. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.